Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Panorama Malam Pemisah Momentum Hari Pahlawan yang diperingati setiap 10 November dimaknai para pejuang legium veteran dengan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Hal tersebut karena ideologi Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjadi cermin bangsa Indonesia menghadapi penjajah dahulu kala. 10 November selalu diperingati bangsa Indonesia sebagai hari pahlawan. Puluhan tahun lalu berlangsung pertempuran di Surabaya yang melibatkan milisi nasionalis Indonesia dengan sekutu. Saat itu berlangsung perseteruan bersenjata bertaraf besar pertama antara Indonesia dengan Angkatan Perang Orang Asing selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu 17 Agustus 1945. Hal yang melatar belakangi peristiwa 10 November yaitu kejadian di Hotel Yamato Surabaya. Mister Plukman yang disebut pimpinan orang Belanda berniat mengibarkan bendera Belanda di pucuk gedung Hotel Yamato. Dalam memaknai hari pahlawan, para legion veteran menilai jika hidup tanpa ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar, negara Indonesia tidak akan kuat. Terlebih, zaman sekarang sudah diselimuti kejahatan yang merusak bangsa seperti korupsi, narkoba, dan terorisme. Para pejuang legion veteran berpesan agar para pemuda menjaga bangsa dan negara dengan jiwa semangat 45. Camkanlah Pancasila, sila ke-1 sampai ke-5 camkan. Insya Allah negara kita akan aman, NKFD apa butuh? Itu masalahnya. Makanya saya pesan sama anak-anak sekarang, sekarang kan zamannya-zamannya banyak korupsi, terus radialisme, terus terorisme. Itu karena apa bisa diberantas? Karena rakyat kita itu bersatu untuk merantas korupsi. Terakhir ini narkoba. Itu musuh dalam selimut oleh bangsa kita. Patmo mengatakan, meski kini sudah tak perlu mengangkat senjata dalam mempertahankan Indonesia, tapi kita harus tetap menghargai jasa pahlawan dan melanjutkan misi mereka membangun Indonesia menjadi lebih baik di segala bidang.